Halo Sobat Warta, kali ini Warta Bola akan membahas tentang berita-berita update versi Warta Bola Flash. Tapi sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu jika kami update video terbaru. Kita langsung ke videonya aja ya guys, check this out! Traiker Inter Milan, Romelu Lukaku kembali pamer ketajaman di pertandingan babak 16 besar Coppa Italia 2019-2020 saat mengalahkan Caliari 4-1. Lukaku berhasil membawa Inter Milan unggul dalam 21 detik yang tercatat sebagai gol tercepat di semua kompetisi sepak bola Italia musim ini. Tiga gol lainnya dicetak oleh Borja Valero pada menit ke-22, Lukaku berhasil mencetak kembali melalui sundulan di menit ke-49, dan terakhir gol dari Andrea Ranocchia yang membawa Inter mendatangkan kemenangan pada menit ke-80. Di sisi lain, Caliari berhasil mencetak satu gol yang diberikan oleh Christian Oliva di menit ke-72. Duel sengit Premier League akhir pekan ini akan mempertemukan Manchester United dengan Liverpool yang merupakan rival abadi selama puluhan tahun terakhir. Di kelasemen sementara ini, Liverpool lebih unggul dalam pertandingan. Namun, bukan berarti Manchester United bisa diremehkan. Sebab Manchester United satu-satunya yang pernah menahan imbang Liverpool di Old Trafford beberapa bulan lalu. Tak ada tim lain yang bisa menghentikan Liverpool bahkan Manchester United. Riker AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, baru saja menandai sejarah penting dalam karirnya di pertandingan Cagliari melawan AC Milan yang berlangsung pada pekan ke-19 seri A Liga Italia. Pertandingan tersebut dimenangkan AC Milan dengan skor 2-0. Ibra mencetak gol kedua bagi AC Milan. Gol ini menjadikan Ibra sebagai pemain yang sanggup mencetak gol di 4 dekade berbeda yaitu 1990, 2000, 2010, dan 2020. Memulai karir profesional pada tahun 1999 hingga saat ini, Ibra telah mencetak 475 gol dan telah tampil di beberapa liga yaitu Liga Sweden, Belanda, Italia, Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada akhirnya, Ibra memilih Milan yang merupakan klub yang dianggap berjasa menyelamatkan karirnya setelah terpuluk di Barcelona. Arsenal siap mengajukan banding terkait larangan bermain Pierre-Emerick Aubameyang yang dihukum kartu merah pada hasil imbang satu sama dengan Crystal Palace di Premier League akhir pekan lalu. Aubameyang diberikan kartu merah usai melakukan pelanggaran keras pada Max Meyer di pertengahan babak kedua. Sebelumnya, Aubameyang hanya diberikan kartu kuning. Namun, keputusan tersebut dianulir setelah Wasid mendapatkan bantuan dari VR. Kartu merah tersebut membuat Aubameyang dilarang bermain dengan tiga pertandingan ke depan yaitu duel kontra Sheffield, Chelsea, dan Bournemouth. Back Manchester United, Aaron Wan-Bissaka merupakan pemain dengan jumlah tackle terbanyak di timnya dan berada di urutan ketiga untuk Liga Premier Inggris. Sejak kepindahannya ke Manchester United pada musim panas lalu, Wan-Bissaka langsung menjadi andalan di lini belakang tim Setan Merah dengan mencatat 77 tackle dari 19 penampilan di Liga Premier sejauh ini. Wan-Bissaka hanya kalah dari dua Leicester City yaitu Ricardo Pereira dengan 90 tackle dari 21 penampilan dan Wilfred Ndidi 85 tackle dari 20 penampilan. Atas pencapaian tersebut, ia mengaku senang dengan titel Raja Tackle di timnya. Meski begitu, Wan-Bissaka sadar ada aspek lain dari permainannya yang masih harus diperbaiki. Tottenham Hotspur akhirnya berhasil mendatangkan Gadsden Fernandes di Bursa Transformusim Dingin 2020. Tottenham bisa mendapatkan Gadsden dari Benfica dengan status pinjaman dengan kontrak 18 bulan. Kedatangan Gadsden saat ini membantu Tottenham yang sedang mengalami krisis pemain akibat cedera yaitu Tango Indombele, Moe Sosie Soko, dan Harry Kane. Itu dia berita-berita update sepak bola dunia versi Warta Bola Flash. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa langsung like dan share videonya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Kemudian kalau kamu ingin kami bahas topik lainnya, bisa langsung komen di bawah. Thanks for watching!